Sampai Indonesia pagi masih menemani Anda dan Saudara Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka meninjau posko pengungsian korban erupsi Gunung Lewatobi di Desa Kobasoma, Kabupaten Flores Timur, NTT. Saat tiba di lokasi pengungsian, Wapres Gibran langsung membagikan susu, alat tulis, dan mainan bagi para pengungsi, terutama anak-anak. Gibran mengunjungi langsung posko pengungsian dan meminta jajaran kementerian dan pemerintah daerah setempat untuk mencukupi kebutuhan korban erupsi Gunung Lewatobi selama di pengungsian. Wakil Presiden juga memantau tenda darurat bagi pengungsi dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Masa-masa darurat ini, di pengungsian pastikan makanannya cukup. Mohon agensi khusus untuk ibu hamil, ibu menyusui, kansia, divabel, dan juga anak-anak. Ini pastikan tidak ada penyakit-penyakit yang muncul selama masa-masa pengungsian. Dan yang paling penting adalah, nanti sudah disampaikan oleh partner ring, proses relokasi yang nanti masih aset disurvei di beberapa tempat itu. Pastikan, dalam menentukan titik lokasi yang baru ini, untuk lebih dulu berdialog dengan warga. Terima kasih.